PENYAI CERLY VAN HOTEN Penyanyi Charlie Van Houten angkat bicara usai namanya terseret dalam kasus suap Mahkamah Agung. Pasalnya nama vokalis ST12 itu disebut dalam sidang oleh mantan petinggi PT Wika Beton, Dadan Triudianto. Dalam persidangan, Dadan mengaku dikenalkan oleh Charlie Van Houten kepada Hasbi Hasan, Sekretaris Mahkamah Agung. Melalui pengacaranya Henki Solihin, Charlie membantah keras pernyataan Dadan Triudianto. Menurut Henki, Charlie Van Houten sudah lama tidak bertegur sapa dan kehilangan kontak, lantaran Dadan Triudianto lebih banyak beraktifitas di Jakarta. Lebih lanjut Henki Solihin menegaskan bahwa Dadan Triudianto sudah mengenal Hasbi jauh sebelum dikenalkan oleh Charlie Van Houten. Saudara Dadan menjadi saksi di sidang tipikor di pengadilan negeri Jawa Barat, eh di pengadilan tipikor Pekalandung. Saat ditanya oleh jaksa, Dadan mengatakan, kenal dengan mantan sekitaris Mahkamah Agung itu melalui Charlie Van Houten. Menurut Charlie ini kan tidak ada hubungannya. Jadi kronologisnya begini, sekitar lima dan enam tahun yang lalu, Charlie kenal dengan Dadan Triudianto. Nah setelah itu tidak ketemu lagi. Lalu beberapa tahun kemudian, saat Charlie ada hubungan bisnis dengan mantan sekitaris Mahkamah Agung terkait lagu yang akan dibawakan oleh label mantan sekitaris tadi, tiba-tiba si Dadan itu nge-bail. Posisi di mana? Lih, saya lagi dengan Bang Hasbi. Nah terus, Dadan berkata, oh aku kenal Hasbi itu, katanya. Kebetulan istri saya, mahasiswa dia, bimbingan beliau. Artinya kan si Dadan itu sudah kenal dengan Hasbi. Namun tiba-tiba, di dalam bukti pembacaan BAP saksi oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di pengadilan, Dadan sebagai saksi mengatakan, kenal dengan mantan sekitaris Mahkamah Agung ini melalui Charlie Pak Noten. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Menurut Charlie setelah itu selesai berhubungan, tidak pernah ada komunikasi. Dan pada saat itu juga, sekitaris Pak Hasbi ini belum menjadi sekitaris Mahkamah Agung. Kita coba dulu bel Charlie ya. Ya, sambil kita menunggu mungkin ada pertanyaan. Di pengadilan itu, sebenarnya terputus-putus. Tidak dia teruskan. Jadi seolah-olah ini telah menjadi pemerintahan bahwa klien saya, Charlie, ini merupakan orang yang mengenalkan dadan ke Pak Hasbi dalam upaya menangani perkara tersebut. Perkara yang dia sedang hadapi. Ya, Bang Engki, apa? Dengan ada, kan disangkakan bahwa ini Charlie jadi terseret gitu ya. Kepermasalahan ini. Padahal sebenarnya kan enggak gitu ya. Nah, Charlie sendiri kerugian yang didapat dengan ini apa sih maksudnya dengan image-nya bahwa tersangkut dengan permasalahan kasus ini. Ya, permasalahan ini terutama menganggu Charlie karena berita yang berkembang di sini nyalir Charlie ternyata seorang Marcus dan lain sebagian macam. Kan itu yang jadi permasalahan Charlie. Yang membuat dia tidak senang dengan kejadian ini. Memang kalau kita lihat dalam perspektif hukum memberikan keterangan palsu itu itu tidak ada wunah untuk Charlie karena ini diungkapkan di dalam buka persidangan sebagaimana diatur di pasal 242 itu kan bisa diacam 7 tahun dan kalau kita bicara apabila itu merugikan terdakwah itu bisa 9 tahun. Namun keunangan ini kan perlu sinkronisasi kebenarannya dan itu adalah HGBU atau terdakwah untuk melakukan upaya ini. Ya intinya berita yang berkembang Charlie merasa dianggap orang yang mengurus kasus-kasus Charlie tidak suka dengan stigma itu. terdakwah 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 terdakwah